Oke, ini pemirsa kita ajak juga Anda untuk menyimak informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari NTMC. Ini ada Bribda Mersi yang berada di Simpang Sarinah, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bribda Mersi, informasi lalu lintas dari Anda. Ya baik, terima kasih Arief dan juga Rati. Selamat pagi pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari kawasan Simpang Sarinah, Jakarta Pusat. Dan dimana dari pantauan kami sejak setengah 6 pagi tadi sampai saat ini saya melaporkan, arus lalu lintas di kawasan ini sudah mengalami peningkatan jumlah kenderaan. Dimana untuk kenderaan dari arah Monas ataupun Harmoni yang akan lurus menuju ke arah Sudirman dan Senayan saat ini sudah terlihat masih lancar pada umumnya. Karena kenderaan memadati kawasan ini pun masih didominasi baik kenderaan pribadi. Dan perlambatan kecepatan kenderaan juga sudah terlihat bagi lalu lintas dari arah Sudirman dan Senayan yang akan lurus menuju ke arah Monas ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke Aret dan juga ke arah Tanah Abang. Dihimbau bagi pengendaraan roda 2 khususnya agar tetap berada pada lajur Anda yang sesuai dan juga tetap tertitip untuk berhenti sebelum garis topada traffic light agar tidak mengganggu hak pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan. Dan juga di kawasan ini terdapat banyaknya area perkantoran. Untuk itu kami ingatkan kembali bagi pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan maksimal kenderaan Anda serta antisipasi aktivitas kenderaan keluar masuk area perkantoran yang perlu Anda antisipasi. Dan untuk selanjutnya kenderaan dari arah Karet ataupun Tanah Abang yang akan menuju ke arah Monas ataupun Harmoni ataupun yang akan mengarah ke Sudirman dan Senayan pagi hari ini pun juga masih terpantau, masih ramai dan juga lancar. Kecepatan kenderaan masih dapat dipaju berkisar ke kecepatan berkisar 40-40 km per jam. Dihimbau bagi pengendara mengingat kawasan ini termasuk kawasan yang diberlakukan sistem ganjil genap silakan bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk melihat kembali apakah plat kenderaan Anda sudah sesuai dengan tanggal per hari ini namun jika tidak sesuai silakan mencari jalan alternatif lainnya. Dan kami informasikan juga pemirsa berdasarkan data RSMS ke Oral Lantas Polri angka kecelakaan lalu lintas selama 1 kalau 24 jam telah terjadi sebanyak 152 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 11 luka berat dan 98 luka ringan. Untuk itu kami selalu mengingatkan bagi Anda pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas selalu menghormati sesama pengguna jalan dan juga tetap ikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya pemirsa kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMSenter di 91119. Demikian Brivda Mersi melaporkan langsung dari kawasan Simpang Sarina Jakarta Pusat Selamat pagi, selamat beraktifitas dan salam presisi kembali ke Arief dan juga Ratih di studio. Baik, terima kasih Brivda Mersi melaporkan langsung dari Simpang Sarina Jakarta dan selamat bertugas kembali. Terima kasih.